Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Selama beberapa bulan kemarin gue udah diteror sama pertanyaan kalian Bang, kapan review hotel lagi? 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 So, dua hari yang lalu gue udah upload episode Hore Disitu gue comeback, gue review hotel lagi Dan mulai minggu ini sampai minggu-minggu berikutnya Gue bakal rutin buat review hotel lagi tiap hari Selasa Jadi gue harap di komen di bawah Gue gak bakal liat lagi ada komen kayak Bang, kapan review hotel lagi? Oke? Tapi kalau gue ngomong kayak gini Kayaknya malah makin banyak deh yang komen So, buat episode Hore 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 Kalau misalkan kalian ada rekomendasi video-video Hore Penampakan dan lain-lain Yang kayaknya layak nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja kirimin ke DM Instagram gue So, gak so lama-lama Kita langsung mulai aja videonya Jembatan musim Oke, untuk video pertama yang bakal kita bahas di episode kali ini Berasal dari Palembang Jadi ada diantara kalian yang ngirimin video ke gue Dan video ini menurut gue cukup misterius ya Video ini direkam oleh seorang pengendara mobil Yang kebetulan suatu malam dia lewat di jembatan itu Dia sangat terkejut ketika dia melihat ada sebuah bayangan hitam Dan bayangan putih yang sedang duduk di pinggir jembatan Sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini Bye-bye Astagfirullahaladzim 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 Di video yang barusan, kalian bisa lihat ada kayak seseorang yang berjubah hitam Dan sesosok lagi yang warnanya lebih cerah Duduk bersebelahan di pinggir jembatan Orang di video ini juga sempat shock dan kaget dengan apa yang dia lihat Menurut gue emang video yang barusan itu cukup creepy ya Kebayangkan kalau misalkan kalian lagi nyetin malam-malam Terus kalian lewat di sebuah jembatan Dan tiba-tiba di pinggir jembatan ada sosok kayak gitu Tapi kalau gue perhatiin, dua sosok yang tadi itu ada bayangannya cuy Jadi bisa aja sih, dua sosok yang tadi itu orang Mungkin dia pakai cosplay, pakai jubah, atau apa gue juga gak ngerti Tapi kalau itu orang, ngapain cuy doi duduk sendirian di pinggir jembatan malam-malam kayak gitu Apalagi pakai kostum yang gak jelas kayak gitu Kecuali doi ini memang niat banget bikin sensasi supaya viral Sedangkan sosok yang berwarna lebih cerah itu Ada beberapa orang yang bilang katanya mirip tuyul Tapi ada juga yang bilang kalau sosok yang tadi itu mirip boneka teddy bear Gue sendiri juga gak bisa mastiin apakah video yang barusan itu sebuah penampakan atau bukan Tapi gimana nih menurut kalian? Real? Atau settingan? Bandara Yogyakarta Nah video yang kedua ini sempat viral juga beberapa waktu yang lalu Bahkan video ini juga sempat diliput sama media-media pemberitaan nasional Karena ada korban jiwa So bulan Mei kemarin ada sebuah video yang katanya diambil di lantai dua sebuah gedung Yang ada di bandara Yogyakarta Video itu dikait-kaitkan dengan tragedi meninggalnya seorang petugas bandara Sekarang coba deh kalian lihat dulu video yang gini Terima kasih telah menonton Di jendela gedung itu kayak ada sesosok wanita berbaju putih dan berambut panjang Yang berdiri di balik jendela lantai dua dari gedung ini Dan di sepanjang video yang tadi sosok itu cuma diem aja Nah kebetulannya beberapa hari sebelumnya ada sebuah tragedi yang terjadi di lokasi yang sama Ada seorang petugas bandara yang tewas karena mengalami kecelakaan kerja Jadi otomatis muncullah teori-teori cocokologi Muncul desa sesos katanya petugas bandara itu tewas karena didorong oleh sosok ini Padahal setelah diselidiki pihak kepolisian Ternyata pekerja bandara itu tewas terjatuh karena terjerat tari nilon yang ada di lokasi Tapi setelah gue amat-amatin video yang tadi Bisa jadi yang tadi itu cuma ilusi optik ya Mungkin ada barang-barang yang kebetulan ditaruh di deket jendela Dan kalau dilihat dari jauh secara gak sengaja siluetnya itu mirip kayak sosok kuntilanak Jujur nih kalau gue liat-liat lama-lama sosok yang tadi itu bukan kayak kuntilanak Menurut gue malah mirip kayak galon air mineral yang diatasnya ditaruh kain lamp Iya gak sih? Coba deh sekarang temen-temen yang dari Jogja mungkin kalian tahu lebih detail tentang tragedi ini Please ceritain di komen di bawah Penampakan yang berikutnya ini juga sempet viral beberapa waktu yang lalu Dimana ada sebuah foto yang diklaim merupakan penampakan dari sosok kuntilanak Jadi ceritanya suatu hari ada turnamen bulu tangkis yang diadakan di kawasan cagar alam pancoran mas Depok Tiba-tiba ada salah satu penonton yang iseng-iseng foto pertandingan itu buat di upload ke IG story Pas dia foto di lokasi itu gak ada apa-apa Tapi pas dia cek lagi hasil fotonya Dia kaget karena ada penampakan sosok lain yang ikut terekam di kameranya Orang-orang yang datang ke turnamen badminton itu yakin kalau foto itu asli Dan bukan settingan atau editan Karena mereka semua tahu kalau di lokasi tempat terdirinya kuntilanak itu sama sekali gak ada orang Jadi kayaknya semua penonton duduk di sisi satunya Jujur gue sendiri gak tahu dan gak bisa mastiin penampakan yang barusan itu real atau fake Tapi gue yakin banget kalau foto yang tadi itu bukan foto edita Sosoknya itu bener-bener jelas banget loh Bajunya putih, lengan panjang kayak dasar gitu Dan rambutnya juga panjang berantakan Dan doi ini kayak berdiri di ujung lapangan gitu So gue serahin ke kalian penampakan yang barusan itu real atau fake? Penampakan yang keempat ini cukup ekstrim ya menurut gue Karena penampakannya itu muncul di tengah keramaian Bahkan di atas panggung di sebuah acara yang cukup besar Jadi tahun lalu ada sebuah acara tahunan Yang diadakan pemerintah kota Malang Namanya Gekranesdafer 2019 Tapi setelah acara selesai Ada sebuah foto yang jadi viral Karena diposting oleh akun istri wali kota Malang Dimana di foto itu terlihat seperti ada sosok yang berjubah putih Dan bersinar terang Dengan tinggi badan yang lebih tinggi dibanding orang-orang di sekitarnya Foto ini diambil pas sesi nominasi desain batik motif Malangan Dan saat itu di panggung kira-kira sedang ada 20 model Dan pas di foto Tiba-tiba hasil fotonya muncul sesosok penampakan yang tadi Bahkan ada foto lain yang menunjukkan Kalau penampakan yang barusan itu bukan cuma satu Tapi dua Kalau memang ini penampakan beneran Menurut gue ini ekstrim banget men Munculnya itu bener-bener di tengah keramaian Dan pas acara besar Mungkin sosok yang tadi itu dulunya mantan paragawati kali ya Tapi usut punya usut ternyata penampakan yang barusan itu bukan penampakan makhluk gaib guys Tapi itu cuma orang biasa Dan dua orang yang tadi itu juga salah satu model yang ada di panggung itu Efek putih yang ada di tubuh model yang tadi itu disebabkan karena efek blown out Atau exposure yang berlebihan yang tertangkap oleh kamera di dua model yang tadi Jadi mereka ini berdiri persis di bawah lampu sorot Jadi mereka jauh lebih terang dibanding model-model yang ada di sekitarnya Padahal sebenernya mereka ini cuma model biasa Dan dua orang ini adalah mahasiswi Kalian masih ingat dengan video pertama yang kita bahas di episode kali ini kan Yang ada bayangan hitam yang duduk di pinggir jembatan yang tadi Nah penampakan yang ini juga masih diambil di lokasi yang sama Jadi foto ini diambil oleh seorang bapak-bapak Yang sedang mengajak dua anaknya jalan-jalan malam hari Doi ngajak anaknya jalan-jalan ke jembatan musim 4 di Palembang Karena pada saat itu jembatan ini masih baru buka Tiba-tiba di salah satu foto yang dia ambil Ada sesosok berbaju putih yang berdiri di belakang dua bocah ini Sosok itu rambutnya panjang dan kayak nempel ke arah pinggiran jembatan gitu guys Nah sebenernya gak ada yang aneh ya dengan sosoknya tadi Bisa jadi itu cuma orang biasa Karena pas foto ini diambil memang kondisi jembatan itu sedang ramai pengunjung Apalagi lokasi jembatan itu katanya memang dekat dengan pemukiman warga Jadi pas jembatan itu dibuka memang banyak warga yang datang Tapi anehnya bapak ini gak cuma ngambil satu foto aja Di foto berikutnya Sosok itu tiba-tiba menghilang Padahal kalian bisa lihat sendiri Pose dua anak ini masih mirip banget Jadi gue yakin kedua foto ini diambil dalam jeda waktu yang gak terlalu lama Kalau memang sosok yang tadi itu orang Doi ngilang kemana? So gimana nih menurut kalian? Atau mungkin temen-temen dari Palembang bisa bantu gue buat jelasin di bawah Oke guys itu tadi 5 penampakan yang kalian kirimin ke DM Instagram gue So kalau misalkan kalian ada video-video creepy Dan penampakan yang layak buat kita bahas bareng-bareng di next episode Please kirimin ke DM Instagram gue sekarang Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax